Intro Sebagai apresiasi terhadap usaha generasi muda sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan, Balik Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I.E. Menyenggarakan pameran hasil karya pemuda yang dilaksanakan di lapangan dengung Sleman pada 16 hingga 18 Mei 2017. Pameran hasil karya pemuda yang dilaksanakan oleh Balik Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda di tahun 2017 ini Balik Pemuda dan Olahraga akan melaksanakan pameran hasil karya pemuda sebanyak 3 kali dan yang di Sleman ini adalah pameran yang pertama kali di tahun 2017. Nanti bulan-bulan mendatang akan menyusul pameran-pameran berikutnya untuk mengangkat hasil karya pemuda di tengah-tengah masyarakat. Dalam laporannya, Syuamta dari Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I.E. Salah satunya adalah pameran hasil karya pemuda yang dilaksanakan di lapangan dengung Sleman. Pameran ini merupakan sarana untuk membimbing, mendampingi generasi muda yang telah dibina, dan menjembatani para pemuda untuk menjual hasil-hasil karya mereka. Kenapa ini kita laksanakan? Karena Balai Pemuda dan Olahraga konsen terhadap pertumbuhan, menumbuhkan kewirausahaan pada pemuda, generasi muda, maka selain mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk pemuda, mengadakan pelatihan keterampilan untuk generasi muda, juga mengadakan pameran. Jadi, pameran ini merupakan sarana untuk membimbing, mendampingi generasi muda yang sudah kita latih, sehingga kita bisa mendukung, menjembatani mereka untuk menjual hasil-hasil karya mereka. Para peserta yang mengikuti pameran ini merupakan pengusaha muda dari berbagai wilayah di D.I.E. di bawah binaan BPO. Menempati stand yang telah disediakan berbagai produk-produk buah karya para pemuda dipamerkan. Berbagai karya tersebut, antara lain produk pakaian berupa batik, furniture jati Belanda, water treatment, serta aneka keripik khas daerah. Karya-karya tersebut dibajang dengan penataan secara api, sehingga mampu menarik para pengunjung yang datang ke stand tersebut. Pameran hasil karya pemuda ini menjadi wahana bagi pengembangan kreativitas sekaligus wadah ekspresi minat dan bakat para pemuda. Generasi muda hasil kegiatan balai pemuda dan olahraga, kita seleksi, kita rekrut, kemudian kita seleksi untuk bisa mengisi stand-stand pameran yang diadakan oleh balai pemuda dan olahraga. Dari itu, dimungkinkan pada kesempatan yang akan datang, peserta pameran ini merupakan hasil karya pemuda-pemuda yang lain, yang mungkin saat ini belum terakomodir untuk bisa ikut serta dalam pameran kali ini. Melalui pameran ini dapat mendorong lahirnya pemuda-pemuda kreatif dengan hasil kreatif yang bermutu, sehingga mereka mampu menjadi pemuda mandiri dan berdaya saing tinggi. Selain dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan motivasi generasi muda untuk berkarya, berprestasi, dan berinovasi, pameran yang digelar selama 3 hari juga menjadi wadah aktualisasi generasi muda dalam bentuk karya nyata, setagar masyarakat lebih menghargai hasil karya mereka. Hasil karya ini menunjukkan pada masyarakat luas bahwa kreativitas yang dilakukan para pemuda dapat membuat jejaring bisnis yang kedepannya menjadi kerja sama bisnis. Tak hanya transaksi jual-beli yang terjadi namun juga akan menghasilkan jalinan komunikasi antara pengusaha muda dan terbentuknya jejaring usaha yang semakin luas di antara mereka. Melalui pameran hasil karya pemuda akan membuka akses kemitraan usaha, meningkatkan penggunaan produk lokal, meningkatkan penjualan sekaligus pendapatan, menambah wawasan pemuda, sehingga mampu memotivasi untuk menciptakan inovasi baru penjualan produk. Terima kasih telah menonton!